Intro Kembali lagi sama gue Harits Di podcast kita Ketoprak Kupas Tuntan Praktik Nah Sebelumnya nih Gue gak tau aja nih Kalau kita tuh semuanya udah sop das lah Dokumen 6 bulangi Covid-19 Iya gak? Jadi Kita mau izin buat copot masker nih Di episode ini kan Nah Hari ini tuh Kita mau ngapain sih Podcastnya tuh apa sih Jadi kita hari ini mau ngebahas tentang Operasi tangkap tangan atau OTT Hakim Dalam buat ngebahas hal-hal ini Kita ngundang Temen-temen kita nih Dari mana gak tau Kita tanya langsung Yang pertama Sebelah gue ada Katelia Nabila Coba Boleh caraskan Nama background lo tuh apa? Halo semuanya Halo Harits Halo juga Temen gue disini Nama gue Katelia Nabila Mediaman Biasanya dipanggil Saya mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2018 Nah sebelahnya tuh ada yang namanya Maya Dita Nah coba Ceraskan background lo Halo semuanya Nama gue Maya Gue mahasiswi FHUI Angkatan 2018 Udah kan Udah kan Udah kan Udah pada tau kan Jadi Beneran mereka Dari mana Nah jadi udah gue cedong OTT tuh pasti Terkait ke hukum-hukum lah Iya gak sih Apalagi dateng Anak yang mahasiswi Nah Jadi Kita mulai aja kali ya Jadi tuh Sebenernya OTT tuh apa sih Di pengaturannya tuh Di Indonesia tuh diatur dimana gitu Coba Coba teman-teman Jadi OTT itu merupakan Kepanjangan dari Operasi tangkap tangan hakim Nah sebenernya OTT itu tuh Belum ada pengaturannya Secara khusus Jadi kalau misalnya Kita cari di KBBI Itu definisinya juga Belum ada Terus kalau cari pengaturannya Di kitab undang-undang Acara pidana Itu juga belum ada Sebenernya Jadi emang belum diatur Di peraturan perundang-undangan Indonesia Perlu diketahui Kalau operasi tangkap tangan itu Memang tidak dimaksudkan Sebagai sebuah istilah Apalagi pelaksanaan Sebuah norma Jadi emang OTT ini merupakan Jenis operasi Yang dilakukan Sama aparat pendegang hukum Kayak Polisi Sama KPK Nah berdasarkan Pendapat-pendapat dari Para ahli hukum Atau dari doktrin Itu dapat diketahui Bahwa OTT merupakan Salah satu upaya Yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi Atau KPK Untuk melakukan penanganan Dalam kasus korupsi Oh jadi teman-teman OTT tuh kayak gitu sebenernya Jadi udah kebayang dong Sebenernya OTT tuh apa sih Ya kan Nah Kan tadi udah dijelasin tuh Yang OTT tuh gak diatur Di perundang-perundangan Nah Apa Berarti OTT tuh Usah atau enggak sih Coba Gue jawab nih ya Iya boleh Nah jadi tuh Teken Mayu udah bilang nih Kalau misalkan OTT itu diatur Di UKPK ya Tapi gak diatur di peratur Penanganan lain di Indonesia Nah jadi tuh sebenernya Sebelumnya nih Teknik OTT itu ada dua Ada teknik penyadapan Sama penyadapan Dimana yang diatur di UKPK itu tuh Teknik penyadapan Sedangkan yang diatur Yang mengenai teknik penyadapan ini Gak diatur Sebenernya di dalam buku KPK Melainkan Yang diatur di uku Narkotika dan terorisme Nah jadi sebenernya kan ada dua Ada dua teknikan tuh Yang digunakan Pas OTT Nah sebenernya sah gak sih Kalau gitu Kalau misalkan Yang diatur tuh Hanya salah-salah tekniknya Nah jawabannya sebenernya Sah Jadi tuh sebenernya Indonesia itu sudah Meratifikasi peraturan Perserikatan Masa-Bangsa Dari Konfensi Perserikatan Masa-Bangsa Antikorupsi Yang sudah diratifikasi Dalam UU nomor 7 tahun 2006 Jadi tuh sebenernya Dalam UU tersebut tuh Sudah diatur Mengenai legalitas Dari teknik penyadapan sendiri Jadi udah Teknik penyadapan tuh boleh Jadi teknik penyadapan tuh Juga boleh Sebenernya dalam buku tersebut Jadi jawabannya Sebenernya sih Sah Sudah legal Kalau sebuah Indonesia Cuma mungkin Orang-orang belum tahu Mengenai hal tersebut Orang masih menganggap Orang-orang tersebut tuh Merupakan satu hal yang ilegal Karena kan teknik penyadapan tuh Ada kaya Ada keberuntuk Ada keberuntuk Teknik Dan segala macam Itu tuh memang Teknik yang sesuatu yang Apa ya Memang belum Yang jarang kita temunya Jadi makanya orang-orang Berarti itu kan ilegal Nah jadi Itu tuh Berarti kan Udah bayang Berarti OTT tuh Sah sebenernya Cuma emang Ya masih agak Ancu aja gitu Nah Tapi Gue Abis baca-baca sih Jadi tuh OTT tuh Sering banget disamain sama Tertangkap tangan Iya gak sih Nah Sebenernya tuh Bener gak? Salah banget Tapi emang Emang banyak banget sih Orang-orang Atau artikel-artikel ya Yang mempersamakan Antara tertangkap tangan Sama OTT Tapi sebenernya tuh Salah banget Jadi Jadi Kalau untuk tertangkap tangan Tertangkap tangan sendiri Itu udah ada pengaturan ya Dimana tertangkap tangan itu Diatur di pasal 1 Angka 19 Kuhab Dan pasal 18 Ayat 2 Kuhab Dan berdasarkan Pengertian-pengertian Di Kuhab tersebut Bisa diketahuin Kalau tertangkap tangan itu Emang tindakannya Langsung pada saat kejadian Nah Hal ini Beda banget sama OTT Dimana OTT itu Dimana kalau misalnya Tertangkap tangan itu Dilakukannya karena dia tadi Dadakan Begitu ada tindakannya Dia dilakukannya seketika Berarti gak pake surat penangkapan dong Cuman Kalau misalnya OTT itu kan Namanya aja Operasi Nah operasi ini Kayak istilah dalam KBBBI sendiri Jadi emang dia Dilakukan ketika Sebelum dilakukannya itu Udah ada rencana-rencana Terlebih dahulu Karena udah direncanain Berarti Tindakannya gak lagi dilakukan Doang sama si pelakunya Jadi emang sering Operasinya itu Dilakukannya pada saat Si pelaku ini Tidak melekat Tidak melakukan tindak pidana Atau tidak melekat padanya Barang bukti dari Tindak pidananya tersebut Nah Kemudian Kenapa OTT itu beda juga Sama tertangkap tangan Itu karena OTT ini kan dilakukannya sama KPK Jadi Subjek pelakunya aja udah beda Karena Termsnya itu KPK Berarti kan Dia pelakunya pejabat-pejabat negara kan Nah kayak gitu Nah karena ini pembahasannya juga Tentang OTT Hakim Hakim kan merupakan pejabat negara aparat penegak hukum loh dia Makanya dia dilakukannya Operasi tangan-tangannya oleh KPK Kayak gitu Ritz Berarti gue salah banget ya Gue bilang kan sama ya Salah banget nih Iya salah banget Jadi emang kayak gitu sih The more you know lah nih Jadi Bermanfaat kan podcast kita tuh Nah Lanjut nih Gue mau nanya lagi Jadi Dalam tindak pidana korupsi sendiri Tata cara atau prosedur Di lakukan OTT itu Kayak gimana sih Nah Jadi Ini gue Mutip sedikit Dari perkataannya Bapak Agus Raharjo Yang merupakan Ketua dari Komisi Pemberantasan Korupsi Jadi kata si Bapak Agus Raharjo ini Ada Beberapa step Beberapa prosedur Dalam KPK Saat melakukan OTT Yang pertama itu OTT itu didasarkan pada Adanya aduan dari masyarakat Jadi Begitu Masyarakat itu Kalau misalnya dia mengetahui Adanya tindakan Korupsi Yang dilakukan oleh pejabat negara Dia bisa melaporin ke KPK Melalui Direktorat Pengaduan Masyarakat Atau disingkat DIP Dumas Dimana Begitu KPK Menerima laporan masyarakat ini Akhirnya KPK akan melakukan Pengumpulan bahan keterangan Atau disingkat juga Dengan pool bucket Dan dari Keterangan pool bucket ini Kemudian diserahin tuh Ke si tim pool bucketnya Tim pool bucketnya Kemudian untuk bekerja Dan mencari Ada gak sih Bukti-bukti permulaan yang kuat Akan adanya Indikasi transaksi Yang mencurigakan itu Kalau misalnya Kalau misalnya mereka ketemu Nih ada indikasi transaksi Yang mencurigakan Mereka akhirnya akan Melaporin pool bucket tersebut Ke pimpinannya KPK Nah Pas pimpinan KPKnya Udah dapet laporan Si pool bucket ini Akhirnya dia Dengan Direktorat Penyelidikan KPK Akan melakukan Yang namanya Gelar perkara Dimana gelar perkara ini Nantinya hasilnya itu Dikeluarkan namanya Skrilindik Atau Surat Perintah Penyelidikan Nah dalam hal ini Bapak Agus Raharjo tadi Juga menjelaskan bahwa Langkah yang diambil Di Skrilindik ini Bisa dengan Dilakukan penyadapan Dengan tujuan Untuk memiliki Bukti permulaan Yang cukup Tadi Nah penyadapan Yang dilakukan Dalam Skrilindik ini Itu juga Ada dasar hukumnya Itu di pasal 12 Undang-undang KPK Kemudian Kalau misalnya Yang terakhir itu Kalau misalnya Dari pengperolean Skrilindik tadi Emang udah terbukti nih Ada bukti kuat kok Emang ada transaksi-transaksi Yang mencurigakan Ada indikasi-indikasi Penyerahan uang Nah maka Nanti KPK akan Membentuk yang namanya Satuan Tugas Atau Satgas Kemudian Satgas ini Akan melakukan Penangkapan terhadap Tersangka Nah Lebih lanjut lagi Perlu diketahuin Kalau misalnya OTT dalam KPK ini Akan dilakukan Teknik-teknik penjebakan Sebenernya teknik-tekniknya Ada banyak sih Cuma dari yang Kita baca-baca Salah Beberapa diantaranya itu Ada Undercover agent Dan delivery control Pusing gak Gak Panjang Coba ya emang gitu Prosedurnya emang kayak gitu Seperti yang tadi dijelasin Nah iya sih Dari diskusi yang udah kita bahas tadi Tentang OTT Emang insightful banget Terus kayak Buat penonton-menonton Jadi Kita harus dengerin lagi Lantar podcast selanjutnya Nah Di pembahasan ini Bakal gue simpulin nih Jadi Kesimpulannya Kurang lebih ya OTT itu Merupakan salah satu Yang dilakukan KPK Dalam penanganan kas korupsi Nah Dimana OTT ini Belum ada pengaturan Secara khususnya Di KUHAP Dan Maupun peraturan Berundang-berundang lainnya Nah Di samping itu Perlu diingat juga teman-teman Kalau OTT itu Perbeda Dengan Pengangkap tangan Gitu teman-teman Nah Karena Asik gak sih Opisodnya yang asik Jadi kita Jadi gini mah Eket Kita makasih banget nih Udah Bisa Apa ya Bisa bantu jelasin lah Teman-teman OTT itu apa Nah Teman-teman harus Jadi nanti kita Bahkan ada episode lainnya Jadi stay tune teman-teman Jadi Terima kasih Buat waktunya Salam Ketua Pak Ya Terima kasih Terima kasih telah menonton!